Pelatih Timnas U17 Bima Sakti Tukiman terus menggenjot anak kasuhnya dengan serangkaian uji coba dalam pengusatan latihan di Jerman. Hal ini dilakukan untuk mematangkan arkan KKCS jelang tampil di Piala Dunia U17. Tim Nasional U17 Indonesia masih berada di Jerman. Latihan intensif terus diberikan pelatih Bima Sakti dan konsultan Timnas Frank Wormoth jelang Piala Dunia U17. Di sisa TCD Jerman, Timnas masih mempunyai tiga agenda uji coba sebelum kembali ke Jakarta pada 20 Oktober. Pekan ini Iqbal Guijangge dan kawan-kawan akan melakoni laga melawan Mainz U19, Borussia Munchen Gladbach U19 dan terakhir FC Korn U19. Bima mengaku kondisi Timnas U17 kini semakin baik, terlebih melawan pemain dengan berpostur tinggi dan tim papan atas di Jerman. Simulasi inilah yang diharapkan Bima beserta pengurus dapat menjadi modal bagus untuk tampil meyakinkan di rumah sendiri. Dan rencananya minggu ini kita juga akan melakukan simulasi lagi pertandingan tiga kali uji coba seperti jadwal kita di Piala Dunia nanti. Dan minggu ke depan akan lebih menantang lagi karena lawan-lawannya juga yang notabene memiliki kualitas yang lebih baik lagi. Ini sangat signifikan ya, ya memang nggak bisa langsung seperti membalikkan telapak tangan gitu. Ya kita perlu latihan, kemudian uji coba, latihan, uji coba, latihan, uji coba, dan ini kita ada waktu untuk kita prepare lagi. Dikabarkan pemain berdarah Indonesia, Amare Hanberkik, yang merupakan pemain diaspora dari klub Hoffenheim, telah menyusul Wilbur Jardim dari klub Brazil Sao Paulo untuk bergabung TC di Jerman. Pada Piala Dunia U17, skuad Garuda tergabung di grup A bersama Ecuador, Panama, dan Maroko. Stadion Kelora Bung Tomo, Surabaya akan menjadi lokasi pertandingan grup A pada 10 November mendatang.